Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dr. Edi Winarno, STMN Selaku Rektor Universitas di Kubang, Semarang Yang terhormat Bapak Dr. Aji Subrianto, STMKOM Selaku Dekan FDII, serta selaku dosen wali Yang terhormat Bapak Dr. Dr. Andes Eri Juliarso, M.KOM Selaku Kaprodi Teknik Informatika Dan yang terhormat Bapak Jatisa Songkowi, Bawo S.KOM MCS Selaku dosen pemimpin Terima kasih atas kesempatannya Saya Imratu Soliha akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya Yang berjudul penerakan desain thinking dalam rancang bangun sistem informasi manajemen Indekos Skripsi ini dilatar belakangi dari popularitas Indekos Sebagai opsi tempat tinggal terjangkau, terutama di kota besar Dengan fokus pada pengembangan sistem informasi manajemen Tujuan utamanya dapat menciptakan solusi efisien Untuk pengelolaan pendaftaran, pembayaran, dan komplain penghuni Indekos Masalah yang dialami adalah pengelolaan data yang dilakukan masih konvensional Yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk merekam informasi secara akurat Sehingga tujuan menerapkan desain thinking dalam rancang bangun sistem informasi manajemen Indekos Ini menciptakan sistem yang fleksibel dan dapat dikembangkan ke depannya Di sini saya mengambil empat penelitian terdahulu Untuk yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati dan Amri Mulyawan Nur Tahun 2021 dengan menerapkan metode waterfall untuk pembangunan sistem informasi pencarian kos berbasis Android Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Amir Sakib Azardika, Irman Toled, dan Komang Chandra Berata Tahun 2021 menggunakan metode human-centered design Untuk merancang user experience aplikasi pencarian dan manajemen Indekos berbasis Android Ketiga penelitian oleh Dwi Pahandayani dan Hinderman Rubis tahun 2021 Mengimplementasikan metode rapid application development atau RAD Dalam menciptakan sistem informasi manajemen aplikasi rumah kos berbasis Android dan SMS Gateway Yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Herianto Zahidud dan Eko Purwanto tahun 2022 Untuk mengembangkan sistem manajemen kos web di Bali Dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka Sedangkan penelitian yang saya lakukan sekarang tahun 2024 Dengan menerapkan design thinking dalam pengembangan sistem informasi manajemen Indekos Yang saat ini masih bersifat konvensional Untuk pembangunan sistemnya saya menggunakan framework Laravel versi 8 Kenapa saya pilih Laravel? Karena Laravel ini memberikan manfaat signifikan terutama dalam hal back-end Laravel juga memiliki fitur-fitur yang kuat dan solusi bawaan yang mempermudah pengembangan aplikasi web Selanjutnya, metode pengembangan yang saya pilih adalah design thinking yang berfokus pada pengguna Metode ini terdiri dari 5 tahap pengembangan Untuk yang pertama ada amortize Pada tahap awal ini saya mengidentifikasi kesulitan dan harapan pengguna terhadap perkembangan sistem Untuk mengungkap masalah dan solusi yang relevan Gambar ini adalah hasil wawancara yang saya dapatkan Dan saya jadikan dalam bentuk empty map untuk mengilustrasikan kesulitan dan harapan dari pemilik serta penghuni Indekos Kedua ada define Setelah mengidentifikasi masalah Selanjutnya saya mengumpulkan informasi untuk merencanakan sistem sehingga dapat menangani masalah yang telah diidentifikasi Gambar ini merupakan persona untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dalam merancang solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna Lalu ketiga ada idea Tahap ini saya menetapkan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya Gambar ini menunjukkan hasil dari brainstorming yang saya wujudkan dalam bentuk mind map Di mana semua ide dan pemikiran digambarkan dalam satu gambar Selanjutnya ada prototipe Pertama saya menggunakan use case diagram dulu untuk visualisasi hubungan antara aktor dan tindakan dalam sistem Selanjutnya ada ERD atau Entity Relation Diagram Saya gunakan untuk memvisualisasikan entitas, attribute, dan relasi entitas dalam basis data ERD ini menampilkan ada 9 tabel yang saling terhubung dan berkaitan antara entitas dalam struktur data Dan gambar UI ini untuk menampilkan sistem informasi manajemen in the cost yang telah dibangun Di sini ada halaman data penghuni, halaman penyewaan plus halaman pembayaran Serta halaman komplain yang sudah terintegrasi dengan database Terakhir adalah tes Saya menggunakan usability testing atau SUS dengan 10 pertanyaan kuisioner untuk 8 penghuni in the cost Di mana hasil umpan balik dari 8 penghuni ini saya bagi menjadi 2 kelompok 4 penghuni pertama dan 4 penghuni kedua Itu tujuannya untuk membandingkan hasil umpan balik penghuni melihat dari latar belakang yang beragam Untuk penilaiannya menggunakan skala 1 sampai 5 Rumus untuk menghitung skor SUS ini adalah skor rata-rata dari umpan balik penghuni Ini didapatkan dari skor SUS dibagi jumlah responden Nah perlu diingat bahwa SUS juga memiliki prosedur dalam melakukan perhitungannya Di mana setiap skor pertanyaan yang bernomor ganjil maka dikurangi 1 Sedangkan pertanyaan yang bernomor genet nilai 5 dikurangi skor pertanyaan Lalu hasil dari semua skor dijumlahkan dan dikalikan 2,5 Maka bisa dilihat hasil skor rata-rata SUS kelompok 1 sebesar 63 Dan hasil skor rata-rata SUS kelompok 2 sebesar 67 Di sini kita bisa melihat bahwa SUS ini memiliki acceptability score Di mana skor 0 sampai 50 dianggap rendah 50 sampai 70 sedang dan di atas 70 dianggap baik Kesimpulannya kedua kelompok ini memiliki skor sedang Karena keduanya berada di angka 60-an Namun jika kita bandingkan skor kelompok kedua itu yang lebih tinggi Nah ini menunjukkan kegunaan sistem yang lebih baik menurut responden Dan perbaikan yang signifikan dalam kegunaan sistem Oleh karena itu sistem informasi manajemen yang terintegrasi Dengan penerapan desain thinking dan penggunaan framework Laravel versi 8 Dapat menciptakan sistem yang lebih efisien Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi skripsi ini Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax